Abu Nawas berbicara pada dirinya sendiri, apa yang sedang aku lakukan di sini? Aku bukan prajurit, aku hanya seorang penyair. Tentara sedang bersiap-siap untuk perang. Komandan, Abu Nawas, ambil senjatamu dan siapkan dirimu. Abu Nawas, tapi, Komandan, aku lebih baik dalam membuat pantun daripada memegang pedang. Abu Nawas, mengibaskan pedangnya dengan malas. H.M., mungkin aku bisa menakut-nakuti musuh dengan puisi. Abu Nawas bertemu dengan musuh. Musuh, siapa kau? Penyair bodoh? Abu Nawas, aku Abu Nawas, penyair yang lebih berbahaya daripada pedangmu. Komandan, Abu Nawas, kau telah membantu kami memenangkan pertempuran. Abu Nawas, tentu saja, Komandan. Dengan puisiku, musuh kita pasti bingung. Perang telah berakhir dan tentara kembali ke kem. Abu Nawas, berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus menulis puisi tentang pengalaman ini. Mungkin judulnya, Pedang dan Puisi. Abu Nawas duduk di bawah pohon, menulis puisi. Abu Nawas, menggenggam pena, oh pedang yang tajam. Engkau memotong daging dan tulang. Namun, puisiku lebih tajam lagi, menusuk hati dan pikiran. Abu Nawas membacakan puisi di depan teman-temannya. Abu Nawas, dalam perang dan kekacauan, aku menemukan kebijaksanaan. Puisi adalah senjataku, lebih berharga daripada pedang besi. Abu Nawas berbicara dengan seorang anak muda. Anak muda, apakah benar puisi bisa lebih kuat daripada pedang? Abu Nawas, tentu saja. Puisi bisa mengubah hati dan pikiran manusia. Jika kau ingin berperang, mulailah dengan puisi, bukan pedang. Abu Nawas, berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang sedang aku lakukan di sini? Aku bukan prajurit, aku hanya seorang penyair. Komandan, Abu Nawas, ambil senjatamu dan siapkan dirimu. Abu Nawas, tapi, Komandan, aku lebih baik dalam membuat pantun daripada memegang pedang. Abu Nawas, mengibaskan pedangnya dengan malas. H.M., mungkin aku bisa menakut-nakuti musuh dengan puisi. Musuh, siapa kau? Penyair bodoh. Abu Nawas, aku Abu Nawas, penyair yang lebih berbahaya daripada pedangmu. Komandan, Abu Nawas, kau telah membantu kami memenangkan pertempuran. Abu Nawas, tentu saja, Komandan. Dengan puisiku, musuh kita pasti bingung. Perang telah berakhir dan tentara kembali ke kamp. Abu Nawas, berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus menulis puisi tentang pengalaman ini. Mungkin judulnya, Pedang dan Puisi. Abu Nawas duduk di bawah pohon, menulis puisi. Abu Nawas, menggenggam pena, oh pedang yang tajam, engkau memotong daging dan tulang. Namun, puisiku lebih tajam lagi, menusuk hati dan pikiran. Abu Nawas membacakan puisi di depan teman-temannya. Abu Nawas, dalam perang dan kekacauan, aku menemukan kebijaksanaan. Puisi adalah senjataku, lebih berharga daripada pedang besi. Abu Nawas berbicara dengan seorang anak muda. Anak muda, apakah benar puisi bisa lebih kuat daripada pedang? Abu Nawas, tentu saja. Puisi bisa mengubah hati dan pikiran manusia. Jika kau ingin berperang, mulailah dengan puisi, bukan pedang. Abu Nawas berada di kamp militer bersama tentara. Abu Nawas berbicara pada dirinya sendiri, apa yang sedang aku lakukan di sini? Aku bukan prajurit, aku hanya seorang penyair. Tentara sedang bersiap-siap untuk perang. Komandan, Abu Nawas, ambil senjatamu dan siapkan dirimu. Abu Nawas, tapi, komandan, aku lebih baik dalam membuat pantun daripada memegang pedang. Abu Nawas berada di medan perang. Abu Nawas, mengibaskan pedangnya dengan malas. H.M., mungkin aku bisa menakut-nakuti musuh dengan puisi. Abu Nawas bertemu dengan musuh. Musuh, siapa kau? Penyair bodoh. Abu Nawas, aku Abu Nawas, penyair yang lebih berbahaya daripada pedangmu. Perang berakhir. Komandan, Abu Nawas, kau telah membantu kami memenangkan pertempuran. Abu Nawas, tentu saja, komandan. Dengan puisiku, musuh kita pasti bingung. Perang telah berakhir dan tentara kembali ke kamp. Abu Nawas, berbicara pada dirinya sendiri. Aku harus menulis puisi tentang pengalaman ini. Mungkin judulnya, pedang dan puisi. Abu Nawas duduk di bawah pohon, menulis puisi. Abu Nawas, menggenggam pena, o pedang yang tajam, engkau memotong daging dan tulang. Namun, puisiku lebih tajam lagi, menusuk hati dan pikiran. Abu Nawas membacakan puisi di depan teman-temannya. Abu Nawas, dalam perang dan kekacauan, aku menemukan kebijaksanaan. Puisi adalah senjataku, lebih berharga daripada pedang besi. Abu Nawas berbicara dengan seorang anak muda. Anak muda, apakah benar puisi bisa lebih kuat daripada pedang? Abu Nawas, tentu saja. Puisi bisa mengubah hati dan pikiran manusia. Jika kau ingin berperang, mulailah dengan puisi, bukan pedang. Abu Nawas berada di kamp militer bersama tentara. Abu Nawas berbicara pada dirinya sendiri, apa yang sedang aku lakukan di sini? Aku bukan prajurit, aku hanya seorang penyair. Tentara sedang bersiap-siap untuk perang. Komandan, Abu Nawas, ambil senjatamu dan siapkan dirimu. Abu Nawas, tapi, Komandan, aku lebih baik dalam membuat pantun daripada memegang pedang. Abu Nawas berada di medan perang. Abu Nawas, mengibaskan pedangnya dengan malas. H.M., mungkin aku bisa menakut-nakuti musuh dengan puisi. Abu Nawas bertemu dengan musuh. Musuh, siapa kau? Penyair bodoh. Abu Nawas, aku Abu Nawas, penyair yang lebih berbahaya daripada pedangmu. Perang berakhir. Komandan, Abu Nawas, kau telah membantu kami memenangkan pertempuran. Abu Nawas, tentu saja, Komandan. Dengan puisiku, musuh kita pasti bingung. Perang telah berakhir dan tentara kembali ke kamp. Abu Nawas, berbicara pada dirinya sendiri, aku harus menulis puisi tentang pengalaman ini. Mungkin judulnya, Pedang dan Puisi. Abu Nawas duduk di bawah pohon, menulis puisi. Abu Nawas, menggenggam pena, oh pedang yang tajam, engkau memotong daging dan tulang. Namun, puisiku lebih tajam lagi, menusuk hati dan pikiran. Abu Nawas membacakan puisi di depan teman-temannya. Abu Nawas, dalam perang dan kekacauan, aku menemukan kebijaksanaan. Puisi adalah senjataku, lebih berharga daripada pedang besi. Abu Nawas berbicara dengan seorang anak muda. Anak muda, apakah benar puisi bisa lebih kuat daripada pedang? Abu Nawas, tentu saja. Puisi bisa mengubah hati dan pikiran manusia. Jika kau ingin berperang, mulailah dengan puisi, bukan pedang.